. Tersangka kasus korupsi tata niaga timah senilai 300 triliun rupiah, Harvey Mois, menjalani sidang perdananya pada hari ini Rabu, 14 Agustus 2024. Suami dari artis Sandra Dewi ini diduga memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan PT Revinet Bangkatin, RBT, dalam mengordinasi empat perusahaan smelter untuk melakukan penambangan liar. Empat perusahaan yang terlibat dalam dugaan penambangan liar tersebut adalah PT SIP, SVVIP, PT SBS, dan PT TIN. Aktivitas ilegal ini dilakukan dengan dalih kegiatan sewa-menyewa peralatan dan pengolahan peleburan timah. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, dalam konferensi pers pada Rabu, 27 Maret 2024. Sebelum melakukan aktivitas penambangan liar, Harvey Mois terlebih dahulu berkoordinasi dengan M. Riza Pahlevita Brani, mantan Direktur Utama PT Timah yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Hasil dari korupsi tersebut disamarkan dalam bentuk Corporate Social Responsibility, CSR, yang melibatkan Crazy Rich PIK, Helena Lim. Menurut Kuntadi, Harvey Mois meminta para pengusaha smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan mereka dan mengirimkannya kepada dirinya melalui PT Quantum Skyline Exchange, yang difasilitasi oleh Helena Lim. Harvey Mois dijerat dengan Pasal 2 Ayat, 1, dan Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat, 1, Pertama KUHP, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sidang Perdana Harvey Mois akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, TPKOR, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang ini akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Eko Arianto, bersama empat hakim lainnya, Suparman Yompa, Ariusman, Jaini Basir, dan Mulyono. Perkara ini telah teregister dengan Nomor 70 PID SUS 2024 PN Jakarta PST. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan dakwaan Harvey Mois ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 5 Agustus 2024. Kendati dakwaan terhadap Harvey Mois sudah dilimpahkan, dakwaan terhadap tersangka lainnya masih dalam proses. Dalam perkara korupsi tambang timah ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 23 tersangka, termasuk beberapa petinggi PT Timah dan pihak lain yang terkait. Terbaru Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru PLT Kadis ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Supianto kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai 300 triliun rupiah, mencakup biaya sewa smelter, pembayaran bijih timah ilegal, dan kerusakan lingkungan. Akibat perbuatannya, Harvey Mois dan para tersangka lain terancam hukuman berat, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum, JPO, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan dakwaan suami artis Dewi Sandra tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelimpahan dakwaan atas kasus korupsi tata niaga timah di wilayah UPPT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022 dilakukan pada Senin, 5 Agustus 2024, lalu. Kendati dakwaan tersangka Harvey Mois saja yang baru dilimpahkan. Sedangkan untuk tersangka lain masih dalam proses. Terima kasih telah menonton!